Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 masih terus berlangsung dan untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung bersama rekan Anjung Purbawi yang saat ini berada di Jombang, Jawa Timur. Ya Anjung bagaimana informasi terkini dari pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang? Ya pemirsa saat ini memasuki hari ke-5 Muktamar NU ke-33 di kota Jombang, tepatnya berada di alung-alung kota Jombang. Sejak pagi hari tadi telah menggelar rapat pleno yang seharusnya dicotohkan kemarin malam baru dimulai pada pukul 10 pagi hari tadi. Kemudian berlaku break dari panitia yang digunakan untuk makan siang dan sholat kemudian dilanjutkan tepatnya kurang lebih pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian digelar rapat pleno dan sekaligus menyampaikan 9 tokoh kiai yang akhirnya ditunjuk menjadi ahwa. Dan 9 ahwa ini nanti yang akhirnya menentukan siapa Rois Am, kemudian juga akan mengumumkan 3 tokoh yang dicalonkan menjadi ketua NU untuk periode 2015 hingga 2020. Dan pemirsa 9 ahwa yang telah ditentukan tadi adalah Kyai Haji Ma'ruf Amin dari Jakarta, Kyai Haji Nawawi Abdul Jalil dari Pasuruan, Kyai Haji Tuan Guru Tarmuzi Badruddin dari NTB, Kyai Haji Demyati Rois dari Jawa Tengah, Kyai Haji Maktum Hanan dari Cirebon, Jawa Barat, Kyai Haji Holilur Rahman, Kyai Haji Demyati Rois, Kyai Haji Sheikh Ali Akbar Mahbun, Kyai Haji Maimun Zubair, dan Kyai Haji Mas Subadar. Dan ke-9, Kyai Haji ini pemirsa yang nantinya akan melakukan rapat tersendiri atau rapat khusus dan tertutup untuk menentukan siapa Rois Am untuk NU kali ini. Dan pemirsa demikian laporan terkait informasi terbaru muktamar NU ke-33 di Kota Jombang kembali ke studio. Terima kasih Anjung Burbau melaporkan dari Jombang, Jawa Timur dan selamat bertugas kembali.